Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Hadirin dan hadirat yang dalam hati Rasulullah S.W.T Kita melanjutkan bahasa kita masih dalam kitabun nikah Kita sekarang masuk dalam arkan akdin nikah Yaitu rukun-rukun akad nikah Nikah memiliki akad nikah memiliki Lima rukun sehingga dikatakan sah Yang pertama adalah sirah Yaitu ijab qabul maksudnya Yang kedua adalah zaujah Yang mempelai wanita Yang ketiga zauj mempelai lelaki Yang keempat wali Dan yang kelima syahidan Yaitu dua saksi Inilah lima rukun akad nikah Yang pertama sirah yaitu ijab qabul Yang kedua adalah mempelai perempuan Yang ketiga mempelai lelaki Yang keempat mempelai wanita ini harus ada walinya Dan yang kelima ada dua saksi Sebagaimana disebutkan dalam buku Al-Fiqulman Haji Pertama kita bahas tentang rukun yang pertama Tentang sirah Sirah yaitu ijab qabul Ijab dari wali dan qabul dari mempelai lelaki Dari wali Dengan berkata Aku tazawaj ankah tuka Atau tazawaj tuka Ya tazawaj tuka Atau ankah tuka Ibnati Aku nikahkan engkau dengan puteriku misalnya Kemudian qabul dari mempelai lelaki Dengan berkata Tazawaj tu Aku menikah Aku menikah Atau mengatakan Nakah tu ibnatak Aku nikahi puterimu Dan ini bisa menurut madhab syafi'i Bisa Mempelai lelaki yang lebih dahulu Mengatakan Nakah tu ibnatak Saya nikahi puterimu Kemudian Sang wali baru belakangan Mengatakan Angkah tuka ibnati Boleh Saya nikahkan puteriku denganmu Jadi boleh Kita biasanya wali dulu baru apa Baru mempelai lelaki Biasanya dalam itu bagaimana Begitu kan Mau diulangkan Jadi Wali bilang dulu Baru kemudian mempelai lelaki Menerima Atau sebaliknya juga boleh Gak ada masalah Takdim takhir Menurut madhab syafi'i Tidak apa Dimulai dari mempelai lelaki Yang mengatakan Nakah tu ibnatak Aku menikahi puterimu Kemudian mempelai lelaki Berkas Wali wanita Berkata Zawajtuka ibnati Aku nikahkan Atau angkah tuka ibnati Aku nikahkan engkau Dengan puteriku Apa hikmah daripada Sigoh Ijab dan Qabul Karena Dalam pernikahan Harus ada rida Di antara Al-akidain Di antara Lelaki maupun wanita Dan rida itu adalah Masalah hati Maka Tidak bisa diketahui Oleh karenanya Harus diungkapkan Diungkapkan dengan Kata-kata yang Yang jelas Ya Kata-kata yang Jelas ya Dan masalah pernikahan Adalah masalah yang sangat Apa yang orang bilang Apa namanya Krusial Masalah yang Sakral ya Karena Di balik itu Ada hal-hal yang Kewajiban-kewajiban Yang muncul Ya mulai Nafkah Dan yang lahir batin Kemudian Warisan Masalah nasab Oleh karenanya Dia meskipun akat Tapi dia berbeda Dari akat-akat yang lainnya Akat jual beli Lebih ringan Lebih mudah Artinya lebih Syarat-syaratnya Tidak ketat Ada pun akat nikah Ketat Ya Ada walinya Ada Saksinya Ya Ada sigrohnya Ya Oleh karen sampai Para ulama khilaf Tentang bagaimana Pernikahan Kalau lewat telpon Kalau jual beli Mereka memboleh Artinya mudah Karena perkaranya Lebih mudah Tapi kalau nikah Karena untuk pengagungan Masalah akat nikah Yang Allah sebut dengan Mithatun Qalitha Pernyanyian yang berat Maka Sampai ada khilaf Ada yang mengatakan tidak sah Ada yang mengatakan sah Ada yang mengatakan dengan Tafsil perincian Dengan persyaratan Taib Sekarang syarat dari Siqah Kita masih bicara Rukun pertama Rukun pertama itu Siqah Itu Lafal ijab qabul Yang pertama Madhab syafi'i Mensyaratkan Harus dengan lafal Tazwij Atau ingkah Karena inilah Lafal yang tazwij Misalnya nikahkan Zawaj tuka Atau angkah tuka Dua lafal tersebut Tidak ada lafal yang lain Karena ini lafal yang tegas Karena ini masalah sakral Maka tidak boleh menggunakan Lafal-lafal yang lain Yang masih mengandung Kemungkinan-kemungkinan Misalnya mengatakan Saya gabungkan Kalian berdua Saya halalkan Ini masih hal yang Tidak tegas Dan dalam syariat Ketika masalah pernikahan Menggunakan lafal Apa namanya Nikah Seperti Nikahkan engkau Wahai Rasulullah Dengan Zainab bintu Jahshin Allah menggunakan Lafal Zawaj Zawajna Kaha Oleh karenanya Untuk masalah pernikahan Harus lafalnya jelas Lafal nikah Atau lafal Zawaj Angkah tuka Ibnati Atau Zawaj tuka Ibnati Kemudian syarat yang kedua Harus dengan tegas Tasrih Pengucapan tersebut Baik dalam ijab Maupun dalam Kobul Harus ada lafal Zawaj dan nikah Itu dalam Kedua-duanya Baik dari wali Maupun dari Baik dari wali Maupun dari Mempelai lelaki Harus ada lafal Nikah dan zawaj Contohnya Apa namanya Sang wali berkata Zawaj Tuka Ibnati Aku nikahkan engkau Dengan putriku Maka Sang lelaki Mengatakan Nakah tu Ibnatak Aku nikahi Putrimu Ini sah Karena dua-duanya Menggunakan Lafal nikah Atau lafal Zawaj Tapi kalau salah satunya Tidak menggunakan Lafal tersebut Maka dianggap Tidak sah Contoh Sang wali berkata Zawaj Tuka Ibnati Aku nikahkan engkau Dengan putriku Kemudian Sang lelaki berkata Kobil tu Saya terima Saya terima doang Titik Tidak ada Kobil tu nikah Atau Nakah tu Ibnatak Tidak ada lafal nikah Tidak ada lafal Zawaj Maka menurut Madhab Syafi'i Bahwasannya Dalam buku ini Bahwasannya Hal tersebut Tidak sah Satu pihak Yang tidak tegas Menggunakan Lafal Zawaj Atau nikah Faham Jadi hanya mengatakan Apa Kobil tu Jadi harus Baik wali Maupun Mempelai lelaki Sang suami Sama-sama Menggunakan Lafal nikah Atau lafal Zawaj Faham Atau tidak Kalau ada Salah satunya Yang tidak Menggunakan Lafal nikah Atau lafal Zawaj Maka dianggap Tidak sah Kenapa Karena ini Harus tegas Ada Kata-kata Zawaj Atau kata-kata Nikah Tapi disini ada pembahasan Bagaimana kalau Akad nikah dengan Selain bahasa Arab Maka Kalau menggunakan Selain bahasa Arab Tidak mengapa Menurut Penulis Al-Fikhulman Haji Dengan syarat Bahwasannya Mereka menggunakan Kata-kata Yang dipahami Secara Makna Bahwasannya itu adalah Pernikahan Pernikahan Misalnya kita bahasa Indonesia Saya nikahkan Kamu dengan Putriku Kemudian Sang lelaki Mengatakan Saya terima nikahnya Atau saya nikahi Putrimu Selesai Tidak apa-apa Itu meskipun Terjemahan Tapi Dipahami Bahwasannya Maksudnya adalah Menikah Faham Jadi boleh Dengan bahasa Indonesia Kadang Mempelai lelaki Disuruh Hafal bahasa Arab Tidak hafal-hapal Walinya juga Suruh hafal bahasa Arab Tidak Hapal-hapal Baik pakai bahasa Indonesia Kalau tidak hafal Tapi sama-sama Dimengerti Tapi padahal Lafal nikah Dengan lafal kinayah Maka Baik dengan bahasa Arab Atau dengan Bahasa Indonesia Maka Atau bahasa selain Arab Maka tidak diterima Karena masih mengandung Kemungkinan Kemungkinan nikah Atau kemungkinan yang lain Contohnya Sang wali berkata Ahlaltuka ibnati Saya halalkan putriku Untukmu Halalkan ini Apa maksudnya Halalkan untuk dilihat Atau halalkan untuk apa Oleh karenanya Menurut Madaf Syafi Tidak sah Kenapa lafalnya tidak Tegas Lafalnya tidak Tegas Atau Wahab tuhalaka Saya hadiahkan Putriku untukmu Nah ini maksudnya apa ini Karena lafalnya Seperti tidak boleh semua Lafal kinayah Dan lafal kinayah Butuh dengan niat Sementara niat Tidak diketahui Tidak nampak Oleh karenanya Dalam masalah pernikahan Harus dengan Lafal yang Yang tegas Nah bagaimana Akad nikah dengan Tulisan Dengan tulisan Maka menurut Madaf Syafi'i Bahwasannya Akad nikah dengan Sekedar tulisan Tanpa ada ucapan Tidak sah Karena tulisan Ini Madhab Syafi'i Madhab Hamali juga Karena tulisan itu Dianggap sebagai Kinayah Bukan lafal yang sore Kinayah tadi ya Atau suatu Yang masih ada Kemungkinan Masih ada Kemungkinan-kemungkinan Ya Karena seperti disebut Karena Ibn Kedam Atau yang lainnya Kalau dia mengatakan Saya nikahkan putriku Dalam tulisan Saya nikahkan putriku Denganmu Ada kemungkinan apa Kemungkinan pertama Mungkin dia latihan tulisan Atau dia latihan khot Atau kemudian dia sedang Menukil perkataan orang lain Sehingga Dianggap semua tulisan Sebagai apa Kinayah Oleh karenanya Pernikahan dengan tulisan Tidak Tidak sah Demikian nanti Permasalah Masalah talak Masalah cerai dengan tulisan Ini juga dibuas oleh Para ulama Jumur ulama berpendapat Bahwasannya Talak dengan Dengan tulisan Atau dengan SMS Dengan WA Ya Maka ini Masih lafal kinayah Kalau kinayah itu Apa Kalau kinayah artinya Hanya jatuh talak Kalau dia niatkan Kalau dia tidak niatkan Maka tidak jatuh Karena seorang ketika menulis Saya cerekan kamu Kamu saya talak satu Misalnya Ini maksudnya apa Dia lagi nukil perkataan orang Atau dia cuma Nakut-nakutin istrinya Atau sehingga Dianggap tulisan itu Tidak sore Maka semua Talak yang jatuh dengan tulisan Kalau suaminya tidak berniat Maka tidak jatuh talak Tapi kalau dia tulis Saya Saya cerekan kamu Dengan niat benar mencerekan Maka jatuh Maka jatuh Itu perbedaan antara talak Dengan lafal yang sore Yang tegas Dengan lafal kinayah Ini bahasanya insya Allah Kita sampai Tapi yang saya sampaikan bahwasannya Tulisan Tidak mewakili Kalimat yang sore Yang jelas Oleh karena Pernikahannya dengan tulisan Tidak sah Misalnya Sang wali bilang sama Saya nikahkan putriku Kemudian kata sang lelaki Saya terima nikahnya Sah atau tidak 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 boleh Kecuali kata para ulama Orang yang Akhras Yang tidak bisa bicara Orang bisu Maka kalau dia menikah Dengan isyarat Isyarat itu dipahami Dengan jelas Bahwa semaksinya adalah Nikah Misalnya dia bilang Saya tidak tahu bahasa isyarat Tapi orang saling mengerti Bahasa isyarat tersebut Maksudnya adalah Nikah Ada istilah diantara mereka Ini maknanya nikah Bukan sekedar berdekatan Jadi ada isyarat tertentu Yang artinya dalam bahasa itulah nikah Maka itu sah Maka itu sah Yang mengerti bahasa mereka Ada pun kalau bisa ngomong Tulis Tidak boleh Atau isyarat Tidak boleh Harus ngomong Nah Dari sini Khilaf para ulama Tentang menikah dengan Telepon Menikah dengan telepon Bagaimana hukumnya Maka disini ada Secara umur Tiga pendapat Di kalangan para ulama Al-Mu'asirin Ulama zaman sekarang Karena zaman dahulu Tidak ada telepon Sehingga tidak kita dapat Di dalam buku-buku Viki klasik Sebenarnya mengatakan Boleh Tidak ada masalah Karena yang jelas Ketika meskipun Tempatnya berjauhan Tetapi nyambung Suara mereka Ya kemudian Saksi juga mendengar Maka dianggap Satu majelis Semua sepakat Pendidikan harus satu majelis Tetapi ketika berbeda tempat Namun suara saling dengar Di antara mereka Maka ini dianggap Satu majelis Sehingga sebenarnya mengatakan Sah Sebenarnya mengatakan Tidak sah Tidak sah Karena Namanya nikah Harus suatu yang jelas Harus jelas Siapa yang dinikahi Siapa yang Walinya Harus jelas Jangan sampai wali bohong-bohongan Dan itu terjadi Ada orang bohong-bohongan ya Misalnya menikah di Misalnya di Arab Saudi Ada yang menikah dengan Pembantu misalnya Telepon Ini wali saya Saya nikahkan kamu Dengan putri saya Padahal itu Temannya di sana Orang yang di sana Mana tahu itu temannya Itu bukan Apalagi zaman Belum secanggih sekarang Sehingga Banyak ulama berfatwa Seperti lajin hudaimah Bahwasanya Nikah dengan telpon Tidak sah Tidak lain Karena untuk menjaga Kehormatan Akad nikah Sehingga orang tidak Bermain-main dalam Masalah akad nikah Allah alam bismillah Pendapat yang lebih tepat Selama bisa dipastikan Tidak ada penipuan Selama bisa dipastikan Adanya kejelasan Maka harusnya sah Karena syaratnya semua Terpenuhi Terlebih lagi Sekarang Bukan pakai telpon Sekarang bisa pakai video apa Video call Jadi kelihatan Kalau telpon mungkin Pembicaraan masih 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 kuat Tapi kalau sudah pakai Video call Sudah sama-sama Saling melihat Saling mengetahui Walinya ada Saksinya hadir Ngomong seperti satu Ruangan Saling melihat Satu grup Oke Tidak jadi Masalah Tapi ini semua Jangan dilakukan Kecuali Kalau ada Artinya sulit Untuk pertemuan Seperti Baru-baru Berapa tahun yang silam Saya Menghadiri pernikahan Kebetulan ada seorang wanita Di sini Di Indonesia Menikah dengan Dia orang Mesir Dia menikah dengan Seorang Ikhwan Dan walinya Kakaknya Kakaknya di Mesir Kakaknya di Di Mesir Maka terjadi pernikahan Pagi video call Karena tidak mungkin Melangkaknya ke sini Atau ini Dibawa ke sana Susah Urusannya panjang Ngomperlambat Akhirnya terjadi Pernikahan dengan Video Video call Jadi Walinya hadir Sakyu semua hadir Walinya telpon dari Mesir Ini benar kakaknya Sudah jelas Sudah terjadi pernikahan Saya nikahkan kamu Dengan adikku Selesai Apalagi zaman sekarang Artinya Selama intinya Selama Tidak ada Kekhawatiran penipuan Dan Semua sudah jelas Maka seharusnya Akad nikah tersebut Sah Namun memang dalam Sebagian madhab Agak ketat Karena Apalagi kalau pakai Telepon saja Maka ini lebih Lebih kuat lagi Khilafnya Karena nanti akan dibahas Bahwasannya saksi harus melihat Kalau saksi hanya mendengar Tidak dianggap Tapi kalau sudah video call Sudah aman InsyaAllah Kita lanjutkan Ada pembahasan Di madhab syafi Tentang Bahwasannya Ijab qabul harus nyambung Ini yang kadang-kadang Tidak sah Ulang lagi Saya nikahkan Kemudian Tidak sah Ulang lagi Ulang sampai Tiga kali Saking capeknya itu Calon lelaki Dia bilang Sah Bagaimana dalam Madhab syafi'i Memang dalam Madhab syafi'i Ada pembahasan Kalau madhab yang lain Madhab maliki Madhab hambali Madhab hanafi Tidak ada pembahasan Tidak ada pembahasan Sebagai secara Sebagai secara uruf Bawa sini masih Nyambung Halnya kalau sudah terpisah Sangat lama Ini baru Baru bermasalah Tapi kalau Cuma sebentar Cuma Gimana Saya nikahkan putriku Dengan kamu Gimana Bentar ya Mungkin 5 menit Oke lah Saya terima Sebenarnya Tidak ada masalah Apalagi Di bagi madhab Tidak mengatakan Tidak harus Fauri Tidak harus Langsung Tapi madhab syafi'i Mereka mengatakan Harus langsung Harus langsung Sehingga dibahas Di antara mereka Misalnya Ketika Sang wali Mengatakan Zawajtuka Ibnati Saya nikahkan Engkau dengan putriku Kemudian Sang lelaki berkata Alhamdulillah Assalatu Assalamuala Rasulillah Qobiltu Nikah Dia pisahkan Dia tidak langsung Mengatakan Zawajtuka Ibnatak Saya terima nikah Nikah putrimu Tapi dia pisahkan Dengan kata Alhamdulillah Assalatu Assalamuala Rasulillah Ini hilap Di kalangan mereka Sebagian Mengatakan Sah karena itu Tidak ada masalah Itu hanya sebagai Penguat Qobul Paham Sebagian mengatakan Tidak sah Sebagian Tidak sah Karena ada Terpisah Antara Egypt Dengan Qobul Sebenarnya Tidak ada Dalil yang tegas Masalah ini Harus nyambung Intinya Ini akad Cuma Mereka Menganggap Ini akad Yang sakral Maka Semuanya harus Pasti Mendapat yang Benar Selama Dan ini Yang disebutkan Dalam buku ini Selama Tidak panjang Diamnya Calon lelaki Maka Tidak jadi masalah Kata beliau disini Kalau sang wali Mengucapkan ijab Aku nikahkan kau Dengan putriku Maka mempelai lelaki Diam lama Diam Berkata Aku terima nikahnya Maka tidak sah Karena ada Jedha yang lama Jedha yang Yang lama Karena dalam waktu Yang lain Mungkin dia minum Kopi dulu Sebentar Nah bisa saja Walinya berubah pikiran Maka Harus diulangi lagi Supaya dekat Karena ini semua Harus benar-benar Ridha Dan tidak boleh Ada suatu Kemungkinan-kemungkinan Yang tidak memungkinkan Ada pun Diam sebentar Seperti bernafas Oke lah Saya terima nikahnya Esa Tidak ada masalah Atau bersin Alhamdulillah Saya nikah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Maka itu tidak Mempengaruhi Sahnya pernikahan Maksud saya Kita benar Kita berusaha Yang pasti Tapi tidak Jangan juga terlalu Ketat Ada lafal sedikit saja Mikir sedikit Ulangi lagi Tidak Tidak menunjukkan Tidak menunjukkan Ada keraguan Tidak ada Menunjukkan Berubah pikiran Maka Sah Kecuali Kecuali Kalau dia Gini Aduh Aduh Gimana ya Itu khawatir Ini kayaknya ada Berubah apa Pikiran Makin seru ulang Kalau enggak Enggak usah Seperti itu Jadi Ini cuma ada di Madhab Syafi Tiga madhab yang lainnya Tidak Tidak harus Mualat Langsung bersambung Tidak Artinya mereka mengatakan Selama yang penting Satu majelis Tidak nampak Jeddah Yang terlalu panjang Maka Sah 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 Kemudian syarat berikutnya Kita masih pada rukun pertama Tentang Ijab Qabul Jadi Syarat berikutnya Baka'u ahliyatil aqidain Ila'an yatimal qabul Bahwasannya Tetap Kedua belah pihak Baik wali Maupun Mempelai lelaki Tetap memiliki Apa namanya Ahli Apakah bahasa Indonesia Apa itu Apa namanya Belum expire Apa masih punya Bukan kebajakan Bukan Dia punya keahlian Untuk menikah Yang masih Masih berhak untuk apa Menikah atau menikahkan Misalnya Sang wali berkata Saya nikahkan kamu Dengan Putriku Kemudian sebelum Lelaki Menjawab Sang wali Pingsan Kemudian dia jawab Saya terima Tidak sah Karena ketika Proses Ijab qabul Salah satu Sudah tidak Bisa untuk Menjalankan akad nikah Karena dalam kondisi apa Pingsan Dua-duanya dalam kondisi apa Sadar misalnya Seperti itu Ini perkara ringan Insya Allah Kemudian syarat yang kelima Untuk rukun yang pertama Bahwasannya Akadnya harus Munajazah Yaitu Atau Munjazah Harus langsung Nikahkan sekarang Tidak boleh mengatakan begini Saya nikahkan putriku Kepadamu Nanti kalau putriku lulus Setahun lagi dia lulus Pokoknya begitu lulus Berarti Pernikahan kalian sudah sah Ini gak boleh Ya kalau janji Boleh Nanti setahun lagi Baru akad lagi Ada pun sekarang Belum dikatakan sah Sekarang belum dikatakan sah Ini itu tidak Tidak boleh Semua syarat yang Berkonsekuensi Mengakhirkan Hukum-hukum akad Maka ini tidak Tidak sah Seperti mengatakan Jika putriku lulus ujian Maka Dia jadi istrimu Ini juga tidak Tidak boleh Jadi akad nikahnya harus sekarang Tidak boleh Dikaitkan dengan syarat tertentu Dikaitkan dengan waktu tertentu Bulan depan Kita nikahkan Bulan depan Putriku jadi istrimu Kemudian lelaki mengatakan Saya terima nikahnya Ini akad tidak sah Karena ada penundaan Kemudian juga yang keenam Sigonya harus mutlak Pernikahan Selama-lamanya Bukan Saya nikahkan putriku dengan kamu Sebulan Kalau sebulan saja Berarti nikah muta Ini tidak boleh Ini tidak Tidak sah Dan diantara Nikah yang tidak sah Nikah syigar Nikah syigar Selain nikah muta Nikah syigar juga tidak sah Nikah syigar Maksudnya seorang lelaki Mengatakan Saya nikahkan putriku Denganmu Dengan syarat Kau nikahkan putrimu Dengan ku Saya nikahkan putriku Denganmu Dengan syarat Kau nikahkan putriku Dengan ku Ini namanya Nikah syigar Ini juga dilarang oleh Nabi SAW Ini sama dengan Nikah Dengan syarat Kita kan mengatakan Di antara Syarat syigar Tidak boleh ada Pernikahan dengan apa Syarat tertentu Harus terjadi saat itu juga Ada pun Saya nikahkan putriku Dengan syarat Kau nikahkan putrimu Dengan ku Maka ini Nikah syigar Ini dilarang dalam syariah Dan ini tidak Tidak boleh Baik Selesai dari rukun yang pertama Kita ulangi Rukun pertama adalah Syigah Ijab kabul Rukun kedua adalah Sang mempelai wanita Rukun ketiga Mempelai lelaki Rukun keempat Wali Rukun kelima Dua Saksi Rukun pertama Syigah Ada syarat syaratnya Yang pertama Harus dengan lafal Zawaj Atau apa Nikah Yang kedua Harus dengan Dua-duanya Baik Wali Maupun mempelai lelaki Harus menggunakan Lafal tersebut Zawaj Atau apa Nikah Kalau dengan selain Bahasa Arab Tidak jadi masalah Yang penting Menggunakan lafal yang Jelas Tidak boleh menggunakan Lafal Kinaya Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Pernihkan Dengan tulisan Kemudian yang ketiga Adanya mualat Kesenambungan Antara Ejab dan Kobul Harus bersambung Tidak boleh terpisah Dengan jeda yang lama Karena akan menimbulkan Banyak kemungkinan Tapi kalau jedanya Sedikit Hanya sekedar Bernapas Atau bersin Energi yang ringan Yang secara Urf Ini tidak merubah Akat Maka tidak jadi Masalah Yang keempat Kedua-duanya Masih berhak Untuk bisa melakukan Ajab dan Kobul Tidak boleh Salah satunya Pingsan ketika Di tengah-tengah Ajab dan Kobul Yang kelima Bahwasannya Harus menggunakan Lafal yang Langsung terlaksanakan Pernikahannya Tidak boleh Dikaitkan dengan Syarat tertentu Atau bulan depan Ini tidak boleh Yang keenam Harus dengan Pernikahan secara Mutlak Bukan pernikahan Sebulan Atau pernikahan Hanya setahun Karena pernikahan Yang dibatasi Dengan waktu tertentu Namanya nikah Mut'ah Kita lanjutkan Rukun yang kedua Rukun yang kedua Adalah Mempelai Wanita Atau zaujah Yang pertama Tentunya Dia harus kosong Dari penghalang-penghalang Pernikahan Sudah kita sebutkan Sebelumnya Dia harus Bukan Mahrohnya Misalnya Kemudian Bukan saudara Supersusuan Sudah kita jelaskan Di luar Bukan di masa Sa'idah Yang ini sudah kita jelaskan Pada pertanyaan sebelumnya Tidak boleh Sang wanita Dalam kondisi Ihram Baik Ihram untuk Haji Maupun Ihram untuk Umrah Tidak boleh Rasulullah S.A.W. mengatakan La yankihul muhrim Wa la yunkah Wa la yaktib Orang yang sedang Muhrim La yankih Tidak boleh Dia menikah Wa la yunkih Dan dia tidak boleh Tidak boleh Jadi wali Wa la yaktib Dan tidak boleh Melamar Karena dia dalam kondisi Apa? Berihram Kalau sudah Bertahalul Boleh Kalau Tidak boleh Kita biar Berkah Kita nikahkan Ketika di arafah Ini tidak boleh Karena Lakinya dalam kondisi Muhrim Muhrim Tidak boleh Rukun yang ketiga Azawj Suami Tentunya Syarat yang pertama Terkait dengan suami Yaitu Halal bagi dia Untuk menikahi Sang wanita Kalau dia ternyata Mahromnya Saudara susuannya Atau Dia sudah menikah Empat Dia tidak boleh Tambah lagi Yang kelima Yang kedua Wanita juga sama Laki juga sama Harus tertentu Tidak boleh Seorang Wali berkata Saya nikahkan kamu Dengan salah satu putriku Putrinya ada Tiga Ini tidak sah Yang mana pak Pokoknya salah satunya Tidak boleh Tidak boleh Harus tertentu Saya nikahkan kamu Dengan putriku Yang kedua Namanya ini Baru Sama Laki juga begitu Misalnya Sang Wali berkata Saya nikahkan putriku Fulana Dengan salah satu Di antara kalian berdua Ini tidak boleh Mana ini pak Yang mana Yang ini apa yang ini Yang paling ganteng Berarti saya dong Harus jelas Mana laki-lakinya Jadi dua-duanya Harus tertentu Tidak boleh Tidak jelas Kemudian yang ketiga Bahwasannya Tadi Sang laki Yang akan melakukan Pernikahan Tidak boleh dalam kondisi Ihram Harus dalam kondisi Halal Sudah bertahalul Berdasarkan hadis Yang telah kita sebutkan Tadi Kita lanjutkan Syarat yang Keberapa Yang keempat Wali Walinya Menurut Tiga madhab Madhab Syafi'i Hambali Dan Maliki Bahwasannya Adanya wali Adalah Wajib Dalam akad nikah Bahkan dia adalah Rukun dalam akad nikah Artinya Kalau tidak ada wali Maka pernikahannya Tidak Tidak sah Apakah Wanita yang akan Menikah Dalam kondisi gadis Ataupun dalam kondisi janda Sudah pernah nikah Maka tidak boleh Menikah Kecuali dengan Wali Karena Ini demi kemasalahan Sang wanita Makanya wanita Dalam Islam Diperhatikan Safar Tidak hanya ditemani Dengan mahrumnya Kemudian diantaranya Di rumah Yang bekerja laki-laki Di antaranya Kalau menikah Harus ada Walinya Karena Wanita Bisa saja Mudah tergoda Dengan lelaki Lagi banyak Laki-laki Hidung belang Laki-laki buaya darat Wanita Cuma dikasih Bunga-bunga sedikit Dia langsung merasa Sudah Lelaki tersebut Akan menyayanginya Janji-janji palsu Kemudian nikah Sebentar Satu bulan Dicerai Sehingga Bisa dipermainkan Oleh lelaki Lain halnya Kalau lewat walinya Ada rasa tidak enak Ada keseriusan Ada lamaran Karena ini Sakral Namanya pernikahan sakral Maka Tiga madhab Mengatakan bahwasannya Tidak boleh Pernikahan Kecuali dengan Dengan wali Ada pun dalil Tentang Bahwasannya wali Adalah Rukun nikah Di antaranya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa idha tollaqatumun nisa Fabalagana ajalahunna Fala ta'zuluhunna Ayyangkihna azwajahunna Idha taradau Bainahum bil ma'ruf Jika wanita telah Mencapai Selesai masa iddahnya Maka janganlah Kalian Atau menjelang Mahabis masa iddahnya Maka janganlah kalian Melarang mereka Untuk Menikah Dengan Suami-suami mereka Disini Ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah kalian melarang Para wanita Untuk menikah Kalau wanita ternyata Bisa menikah sendiri Maka Larangan ini Tidak ada faedahnya Ketika Allah mengatakan Janganlah kalian melarang Berarti Sang wali Bisa melarang Faham tidak Kalau ternyata wanita Bisa menikah sendiri Tanpa ada wali Maka apa Apa faedahnya Allah mengatakan Jangan kalian melarang Karena larangan tersebut Tidak ada faedahnya Wanita bisa nikah sendiri Tapi ketika Larangan tersebut Bisa menghalangi pernikahan Kalau sang wali melarang Berarti Memang wali punya kekuasaan Untuk Menikahkan atau tidak Ini dalam Al-Quran Ini pendapat Pendalilan Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Kemudian dalam hadith Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam banyak hadith Diantaranya Wanita tidak boleh menikahkan Wanita yang lain Tidak boleh jadi wali Dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri Kemudian juga Dalam hadith yang lain Abu Hurairah berkata Wanita yang menikahkan dirinya sendiri Tanpa wali Maka dia adalah Wanita fajir Atau wanita Pezina Kemudian dalam hadith Riwet Ibn Hibban Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada nikah Kecuali dengan wali Dan dua saksi Nikah manapun yang tidak memenuhi syarat ini Tanpa wali Tanpa dua saksi Maka itu nikah yang batil Dalam hadith yang lain juga Hadith Musa al-Syari Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada pernikahan Kecuali dengan wali Bagaimana kalau orang wanita Menikah tanpa wali Maka pernikahan tersebut Tidak sah Pernikahan yang batil Kalau ternyata Di balik pernikahan ini Ternyata Sudah terjadi senggama Maka harus dipisahkan Karena akadnya Meskipun sudah senggama Meskipun Tetapi kalau sudah terjadi senggama Dibatalkan Maka tetap harus Bayar mahar Tetap harus bayar Mahar Karena sudah terlanjur Bersenggama dengan wali tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda Ayu memro'atin nakat Begori izni waliyah Fa nikah huha batilan Fa nikah huha batil Fa nikah huha batil Batil Kata Rasulullah s.a.w. Wanita mana saja menikah Tanpa izin walinya Maka nikahnya batil Nikahnya batil Nikahnya batil Fa indahhala biha Falahal mith mahrum Bimastahalla min Farjiha Kalau ternyata sudah terlanjur Menggauli Sang wanita Maka wanita berhak Mendapatkan mahar Fa indah syajaru Kalau terjadi pertikaian Fa sultan waliyu Man la waliyalah Maka sultan menjadi Wali orang yang tidak ada walinya Tetapi orang yang terlanjur Menikah tanpa wali Maka tidak wali dihukum Dengan hukum zina Kenapa? Karena Dia menikah ada syubhad Syubhad apa? Ada khilaf di kalangan para ulama Karena mazhab Hanafi Menganggap nikah wanita Tanpa wali Hukumnya apa? Sah Sehingga nikah seperti ini Nikah wanita tanpa wali Disebut nikah syubhad Nikah syubhad Dan kita tahu Al-hudu itu Dra'u bi syubhad Bahasanya hukum had Dihalangi dengan adanya syubhad Ada syubhad Dia mungkin ikut mendapat Mahzhab Hanafi Tetapi Boleh ditegakkan hukum ta'zir Itu hukuman selain hukum Had Agar tidak mengulangi perbuatannya Tetapi tidak dikatakan Ditegakkan hukum had Zina Karena Ada syubhad tadi Dan seandainya Dia punya anak Maka Tetap dinasbahkan kepada Sang ayah Karena nikahnya nikah apa? Syubhad Tapi harus dipisah Harus dipisah Kenapa? Karena ini nikah syubhad Dan nikah syubhad Tidak dihukumi sebagai Perzinahan Ada pun wali-wali Siapa yang berhak menjadi wali Maka rata-rata para ulama Berpendapat bahwasannya Wali harus dari sisi Laki-laki Dari sisi ayah Karena semua kembali nasabnya kepada Kepada ayah Kepada ayah Urutannya Mereka mengatakan Yang berhak menjadi wali yang pertama kali Dalam adhaf syafi' Al-ab Bapak dulu Bapak yang paling utama Jadi wali-bapak kandung Kalau Tidak ada Bapak maka kakek Abu'l-ab Bapaknya bapak Kalau tidak ada Baru al-akhsyakir Saudara kandung Karena Nasabnya sama Satu bapak Jadi poinnya semua dari laki-laki Kalau tidak ada Saudara kandung Al-akhmin al-ab Saudara sebapak Kalau tidak ada Ibnul-akhsyakir Ponakan dari Saudara laki-laki Semua dari sisi laki-laki Ada pun Saudara seibu tidak bisa Karena antara wanita tersebut Dengan saudara seibu Nasabnya berbeda Faham? Ya Dia nasabnya kepada bapaknya Saudara seibunya Nasabnya kepada bapak yang lain Faham? Sehingga saudara seibu Tidak bisa menjadi apa? Wali Dia harus satu nasab Beda dengan Ponakan Ponakan dari Adik laki-laki misalnya Ponakan ini nasabnya kemana? Ke bapaknya kepada Kakeknya dan kakeknya ini Bapaknya dia Faham? Jadi selama satu nasab Masih bisa Jadi saya ulangi Bapak kalau tidak Bapaknya bapak Tidak boleh bapaknya ibu Tidak boleh Bapaknya bapak Kemudian Al-akhsyakir Saudara kandung Kalau tidak ada Saudara sebapak Saudara laki-laki sebapak Kalau tidak ada Ponakan dari Saudara laki-laki Sekandung Kalau tidak ada lagi Ibnul-akhmin al-ab Saudara sebapak Punya anak Boleh jadi walinya Kalau tidak ada lagi Al-amushyakir Saudara kandung bapak Laki-laki Om Saudara kandung bapak Atau al-ab Al-am Min al-ab Atau Apa namanya Bapak punya Saudara Tapi sebapak Beda ibu Tidak ada masalah Karena semuanya kembali kepada Satu nasab Kemudian Putranya Paman sekandung Dengan bapak Atau putranya Kalau tidak ada lagi Putra Paman Sebapak Dengan bapak Paham? Anggap aja paham Ini semuanya Kembali kepada Laki-laki semua Jadi tidak ada Dari jalur perempuan Tidak boleh jadi wali Saudari Saudara Seibu Tidak boleh Faham Bolehkah Putranya Dia sendiri Menikahkan dia Kalau semuanya Tidak ada Putra Jadi ini ibu Janda Dia punya laki-laki Wali-wali Semua sudah mati Misalnya Kemudian ibunya Ingin menikah Bolehkah dia Menikahkan ibunya Dengan laki lain Dia jadi wali ibunya Sendiri Boleh atau tidak Siapa yang jawab Yang bilang Boleh angkat tangan Saya ingin tahu Mana yang bahlul Mana yang tidak Yang bilang boleh Angkat tangan Tidak apa-apa Jangan takut-ragu Satu Dua Tiga Yang bilang tidak boleh Angkat tangan Tidak semua berarti Semuanya takut ya Terbanyak yang takut Boleh kenapa Tidak boleh kenapa Kalau tidak boleh Yang benar Karena beda nasab Ibu ini Bernasabkan kepada Bapaknya Anaknya dia Bernasabkan sama suaminya Yang sudah meninggal Misalnya Atau yang sudah mencerikannya Faham Karena berbeda nasab Maka tidak bisa Menjadi wali ibunya Sendiri Ini pendapat Mayoritas ulama Ada juga yang menyelisihi Karena mereka Apalagi mereka Kembalikan kepada Asobah Ini semua asobah Dalam warisan Mereka ini yang berhak Untuk apa Menikahkan menjadi wali Kalau tidak ada di semua Ya sudah Sultan Pemerintah yang menjadi apa Wali Sebagai ulama Berpendapat Seperti sebut Dalam kitab Apa namanya Bahwasannya Wali Tidak ada Kaitan dengan warisan Wali adalah Menurut sebagian ulama Wali Apa namanya Yang penting Yang bisa Memperhatikan Sang wanita Yang bisa Orang malu Sama dia Sehingga Sehingga Tidak disyaratkan Harus dari Asobah Dari laki-laki Kalau memang tidak ada Tidak Tidak Mengapa Saudari Saudara Seibunya Ini pendapat Ini pendapat Cukup kuat Karena kata dia Tidak ada dalilnya Mana yang bilang Dalil wali harus dari Asobah Tidak ada dalilnya Harus dari laki-laki Semua Tapi kita katakan Ini jumhur Lebih hati-hati Kita mengikuti Jumhur ulama Kemudian Kalau tidak ada Ini semua Bapak tidak ada Bapaknya bapak Tidak ada Saudara kandung Tidak ada Saudara sebapak Laki-laki Saudara sebapak Laki-laki Tidak ada Semuanya Tidak ada semua Maka sultan Yang menjadi apa Walinya Faham Kalau tidak ada Semuanya Fahsultan waliyu Man la waliyalahu Maka sultan Adalah wali Bagi orang yang Tidak punya Tidak punya wali Kita bahas kemudian Syaratnya wali Apa syarat-syarat wali Rukun yang keempat ini Syarat yang wali Pertama Islam Tidak boleh Seorang kafir Menikahkan muslim Misalnya Kita Menikah dengan Seorang wanita muslimah Ternyata bapaknya Murtad Atau bapaknya kafir Maka orang kafir Tidak bisa menikahkan Putrinya Karena Dia tidak bisa jadi wali Maka kita cari wali yang lain Bapaknya kafir Coba kakeknya Kafir enggak Kafir juga Ternyata kakeknya Coba saudara kandungnya Oh kafir juga Ternyata Pamannya kafir semua Ternyata kafir Berarti wali Cari sultan Tapi kalau diantara Urutan wali tersebut Ternyata Ada yang muslim Maka itu yang berhak untuk apa Menikahkan Karena tidak boleh Orang kafir menikahkan Wanita muslimah Demikian juga Menurut Madhab Syafiei Bahwasanya perwalian Dibangun diatas Ta'asib Dalam masalah waris Dan kita tahu La yithul kafir Musliman Walal muslim kafiran Bahwasanya orang kafir Tidak mendapat warisan Dari orang muslim Dan seorang muslim Tidak mendapat warisan Dari orang Orang kafir Kalau seorang laki-laki Seorang bapak kafir Anaknya Muslim atau muslim Kalau dia meninggal Anaknya tidak dapat Warisan Tapi kalau bapaknya kafir ini Beri hadiah Tidak ada masalah Kita boleh kasih dia sama Beda agama Tidak ada masalah Tapi kalau meninggal Maka tidak bisa Dapat apa Warisan Demikian juga Kalau anaknya meninggal Bapaknya tidak bisa dapat Karena perbedaan agama Oleh karenanya Kalau warisan tidak dapat Maka orang kafir pun Tidak bisa menjadi wali Bagi Wanita muslimah Ada pun Kafir menjadi wali Kafir boleh Misalnya antum Naksir sama Seorang Akhwat Ada seorang wanita Nasrwaniyah Antum Boleh kan Lelaki muslim menikah Sama wanita Nasrwaniyah Atau wanita Yahudia Antum misalnya Pergi ke Palestine Mau ke Masjid Aqsa Tahu-tahu ada Wanita Yahudia Antum naksir Dan dia ternyata Suka juga sama antum Sentum menikah Maka boleh Orang kafir jadi wali Bapaknya kafir Boleh jadi wali wanita ini Karena Kita lelaki muslim Dibolehkan untuk menikahi Wanita kitabiyyah Ahlul kitab Maksudnya Yahudia Atau Nasrwaniyah Dan walinya kafir Tidak jadi Masalah Bahkan Meskipun Bapaknya Nasrani Putrinya Yahudi Karena Al-kufru millatun wahidah Karena Kekufuran adalah Satu Satu agama Putrinya Yahudi Bapaknya Nasrani Boleh gak bapaknya Nikahkan putrinya Dengan seorang laki muslim Jawabannya boleh Karena sama-sama kafir Jadi Kafir boleh menjadi wali Bagi Putrinya yang kafir juga Ini syarat Pertama Wali tersebut Harus muslim Syarat yang kedua Wali tersebut Harus adil Adil itu maksudnya Tidak melakukan dosa besar Tidak melakukan dosa besar Bukan pezina Bukan peminum khamar Bahkan disebutkan Tidak boleh juga Melakukan perbuatan Yang menghilangkan Meruah rasa Kehormatan Apa marwah Kalau bahasa Indonesia Marwahnya tidak boleh Dia rusak Seperti dia kencing di jalan Misalnya Dan seterusnya Ini Wali sebenarnya Tidak pantas menjadi wali Maka tidak boleh Lelaki Bapak yang fasik Menikahkan Putrinya yang mu'minah Gak boleh Ini pendapat Kemudian juga Kalau dia fasik Maka perwaliannya gugur Dan berpindah kepada Yang berikutnya Sesuai dengan tertib tadi Tertib para Para wali Ini salah satu pendapat Dalam madhab syafi'i Dan juga salah satu pendapat Dalam madhab hambali Dan ada pendapat kedua Dari mereka Bahwasannya Adalah Tidak disyaratkan Tidak disyaratkan Kenapa tidak disyaratkan Mereka menjelaskan Bahwasannya Kalau disyaratkan Wali Apalagi zaman sekarang Harus orang yang soleh Maka sulit Mendapatkan wali-wali yang Soleh Yang kedua Yang kedua Meskipun Bapak tidak soleh Biasanya tetap Dia memperhatikan Kehormatan putrinya Dia tetap ingin Mencarikan yang terbaik Bagi apa? Putrinya Meskipun Bapaknya tidak soleh Bahkan meskipun Bapaknya Laku maksiat Ketika ada yang melamar putrinya Tetap dia pilih yang baik Bagi apa? Putrinya Maka dia boleh menikahkan Ini demi kemaslahatan putrinya Wallah alam bisawab Terlebih lagi Tidak diketahui dalam sejarah Bahwasanya orang-orang fasik Dilarang untuk menikahkan Putri-putri mereka Tidak diketahui dalam sejarah Ini disebutkan sini Kata penulis Fikulman Haji Tidak diketahui Dalam sejarah Ada orang-orang fasik Wali-wali fasik Dilarang untuk menikahkan Putri-putri mereka Ini menunjukkan bahwasannya Prakteknya Syarat kedua ini Harus soleh Tidak ada Tidak perlu Tidak harus Jadi wali tidak harus apa? Soleh Jadi bapaknya tidak solat Bagi pendapat meninggalkan solat Tidak kafir Boleh menjadi wali Dia kan tinggal menikahkan Yang penting Putrinya mencari suami yang baik Ketika dapat suami yang baik Meskipun bapaknya tidak solat Meminum khamar Mungkin narkoba Mungkin berzina Boleh menikahkan Saya rasa ini pendapat lebih apa? Lebih kuat Karena kalau tidak Harus suapanya soleh sulit Apalagi zaman sekarang Banyak orang terjurumus dalam Dosa besar Karena namanya Fasik itu orang terjurumus dalam Dosa Besar Kalau bapaknya kerja di bank Sudah tidak bisa Bapaknya kerja di asuransi riba Sudah tidak Tidak bisa Terus padahal Anaknya cantik bagaimana Repot Nanti saya tidak terima Maunya sama Ya sudah Om saja Ribut nanti bapak sama omnya Akhirnya Nanti tidak jadi nikah Kamu melangkahi saya Ribut nanti Pendapat yang lebih kuat Tidak disyaratkan Kesolehan Bagi Wali Dan sejarah Menyatakan Tidak ada Orang fasik Belarang menikahkan putrinya Tentunya Syarat berikutnya Dia harus balik Bukan anak-anak Dia harus berakal Bukan orang gila Wali tersebut Kemudian Dia harus Apa namanya Bukan orang yang ditahan Hartanya Karena Tidak bisa mengolah hartanya Safih karena bodoh Dalam mengurus harta Dan dia harus dalam kondisi Bukan dalam kondisi Ihram Karena Rasulullah SAW mengatakan La yang kihul muhrim Wa la yungkih Orang yang sedang berihram La yang kihul muhrim Tidak boleh menikah Dan tidak boleh menikahkan Tidak boleh jadi Mempelai laki Dan tidak boleh menjadi Wali Kalau ternyata Ada syarat-syarat ini Yang hilang Maka berpindah Pada wali berikutnya Berpindah pada wali Berikutnya Kecuali Kata mereka Para ulama Kecuali Wali yang pertama Dalam kondisi Ihram Maka tidak boleh berpindah Kepada wali berikutnya Kita bilang wali pertama Siapa bapak Kalau bapak gak ada Baru wali kedua Kakek Kalau gak ada Baru Saudara kandung Ini urutannya diantaranya Bapak Kakek Bapaknya bapak Saudara kandung Ternyata bapaknya Lagi ikhram Haji lama Kemudian anaknya Mau segera menikah Ketika itu Bapaknya tidak boleh Menikahkan Tapi tidak berpindah Kepada Kakek Karena Dia tidak bisa Menikahkan Bukan karena kefasikan Tapi ada halangan syari Dia sedang Berihram Terus bagaimana Kalau menikah Kata madhab syafi'i Langsung pindah ke Sultan Langsung ke Wali ul Amr Yang menikahkan Langsung meloncati semuanya Karena tidak boleh dipindahkan Ke bapak Karena Kecuali dia fasik Kalau dia fasik Baru pindah ke Kakek Kalau kakeknya fasik lagi Baru ke saudara Kandung dan seterusnya Seperti dengan Urutan Kalau ternyata Walinya banyak Misalnya Bapaknya tidak ada Kakeknya tidak ada Dia punya saudara Kandung laki-laki Ada empat Siapa yang menikahkan Ada kakak pertama Kakak kedua Kakak ketiga Laki-laki semua Dia anak kelima Bapaknya sudah tidak ada Kakeknya sudah tidak ada Di antara kakak-kakaknya ini Atau adik-adiknya Pokoknya dia punya Saudara empat orang ini Siapa yang berhak menikahkan Cuma satu saja Wali Bukan empat-empat orang Kami nikahkan Adik kami tidak bisa Satu saja Siapa di antara empat ini Maka akhir Padahal yang mengatakan Yang paling Enggak Yang paling Ilmu syari'inya Paling baik Ini yang paling Paling baik Karena dia yang paling Tentang masalah syariat Yang paling faqih Kalau tidak ada Yang paling faqih Yang paling warok Yang paling soleh Yang paling rajin ibadah Kalau tidak ada lagi Baru yang paling Tua Yang paling Tua Kalau tidak ada wali Sama sekali Maka sultan Sultan wali Kalau tidak ada sultan Sama sekali Sultan juga tidak ada Gimana Nikah sendiri Tidak cari ustad Kalau tidak ada Sama sekali Misalnya bagaimana Kalau tidak ada Sama sekali Misalnya di negeri kafir Dia tinggal di Amerika Kemudian ternyata ada Wanita Nasrani yang masuk Islam Ketika dia mau menikah Kan bapaknya Tidak bisa jadi wali Kan bapaknya apa Kafir Saudaranya semua kafir Dia sendiri yang Muslimah Walinya Presiden Amerika Bisa kafir Kalau masuk Islam Mungkin yang boleh Kafir gak bisa Terus siapa Maka pergi ke Markas Islam disitu Cari ustadnya Suruh nikahkan Demi kemas Ini darurat Darurat Sebagian berkata Kalau memang Darurat Dia cuma punya Saudara seibu Muslim juga boleh Daripada Daripada Ustadz di Markas Islam Ini darurat Semuanya Tapi intinya Tetap Dinikahkan Tetap Dikahkan Perukun yang kelima Dua Dua saksi Ini Tadi disebut dalam hadith La nikah Ila bi waliyin Wasyahiday adlin Tidak ada nikah Kecuali dengan wali Dan dua saksi yang adil Ini menunjukkan kepada kita Bahwasanya akad nikah Tidak sama dengan Akad-akad yang lainnya Tidak sama dengan akad jual beli Karena Allah menamakan Mitha kon golidha Waqat akhasna minkum Mitha kon golidha Dan para wanita telah mengambil dari kalian Janji yang Perjanjian yang berat Akad yang berat Oleh karenanya Di antara Syarat-syarat yang ditetapkan Berat dalam pernikahan Tadi kita sebut Sigohnya harus jelas Di antaranya Ada dua Dua saksi yang Yang adil Karena di balik pernikahan ini Timbul hukum-hukum yang banyak Seperti wajib bayar mahar Kemudian nafkah Kemudian adanya nasab Ada warisan Kemudian harus memperhatikan Anak-anak Istri disuruh Banyak Banyak hal-hal yang Timbul di balik Akad nikah tersebut Oleh karenanya Harus ada dua Saksi yang Yang adil Ada pun syarat-syarat Dua saksi tersebut Yang pertama Islam Yang kedua Adalah lelaki Yang ketiga Akil balik Yang keempat tadi soleh Meskipun secara zahir Kita gak tau dia di rumah Nonton apa Gak tau kalau sendiri lagi pegang HP ngeliat apa Tapi zahirnya dia ke masjid Zahirnya dia soleh Maka itu boleh jadi Saksi Ada pun pemabuk Tidak boleh jadi Saksi Koruptor tidak boleh jadi Saksi Pencuri tidak boleh jadi Karena mereka fasik Mereka Fasik ya Gak boleh Kemudian disebutkan juga disini Harus mendengar Dan harus bisa melihat Karena apa fungsinya jadi saksi Itu memastikan Terjalannya Terjalannya Berjalannya akad tersebut Kalau dia gak melihat Dia bisa dibohongi Kalau dia melihat Tapi tidak bisa mendengar Dia gak tau apa yang diucapkan Maka harus Melihat dan Mendengar Baik yang terakhir kita bahas Tentang Disini ada disebutkan Oleh penulis Tentang Iqfaful Ab Awiljat Beliau berkata Wajib bagi anak Baik anak laki-laki Maupun anak perempuan Baik Baik laki-laki Maupun Muslim Maupun kafir Untuk membantu Bapaknya Demikian juga Kakeknya Apakah kakeknya Dari sisi bapaknya Atau kakeknya Dari sisi ibunya Apakah kakeknya Kakeknya terus Atau bapaknya Tersebut muslim Atau kafir Yaitu membantu Dengan memberikan Mahar wanita Yang mau mereka nikahi Ya Atau dia berkata Kok nikahlah Nanti saya tanggung Maharmu Dengan syarat Jadi ini maksudnya Seluruh batu Sama orang tua Kita punya bapak Mau nikah Jangan ditahan-tahan Ini banyak anak-anak Durhaka Menahan orang tuanya Menikah Ibunya meninggal Bapaknya masih umur 50 50 udah tua Atau masih muda Masih muda 60 aja Masih banyak Merasa muda Terus dia mau menikah Terus anak-anaknya Ngelarang Bapak gak boleh Apa kata orang-orang Terus anak-anak Perempuannya Nangis-angis Oh gak boleh Kita gak mau ganti Ibu gak boleh diganti Ini bukan diganti Ditambah Kemudian ribut-ribut Akhirnya bapaknya Disuruh Membujang Sampai mati Ngenes Ini durhaka Banyak orang seperti ini Ini disebutkan sini Justru kita berbakti Sama mereka Kalau mereka mau menikah Untuk menjaga Kehormatan mereka Apalagi zaman sekarang Banyak syahwat Yang bisa menggoda Ya udah Kalau mereka nikah Justru kita tanggung maharnya Bapak mau menikah Saya tanggung maharnya Udah Bismillah Kakek masih mau menikah Bismillah Kakek umur berapa? 87 Menikah sama siapa? Masih anak muda 65 Masih muda lah 87 sama 65 Masih Gadis muda bagi dia Bismillah Kita harus bantu Di antara sisa-sisa Bisa berbakti Mereka masih Masih hidup Sekarang menakjubkan Seperti di Arab Saudi Ada orang mau menikah Anak-anaknya Ngumpul diskusi Sama bapaknya Bapak mau menikah Tunggu mah Harus cari yang begini Dicarikan buat bapaknya Dan itu saya ketemu Dengan beberapa orang Seperti itu Carikan istri buat apa? Bapaknya Subhanallah Bahkan carikan istri Buat bapaknya Istri keempat Dia yang carikan buat apa? Buat bapaknya Itu karena mereka Ngerti tentang agama Ngerti tentang agama Ini maksud saya Hati-hati Antum Kalau punya bapak Mau menikah Antum Bantu Jangan malah dihalang-halangi Terutama anak perempuan Yang ngelarang-ngelarang Anaknya Untuk bapaknya Untuk apa? Menikah lagi Ini bentuk durhaka Bentuk durhaka Kepada orang tua Ingin orang tuanya Mati ngenes Tentu dengan syarat Bapaknya miskin Dia mampu Kalau bapaknya sudah mampu Sudah cari aja sendiri Punya uang mahar sendiri Tapi kalau bapaknya Nggak mampu Bantui Dan dengan syarat Dia mampu Kalau dia nggak mampu Ya sudah Kemudian juga dengan syarat Bapaknya Atau kakeknya Jadi mau nikah Kalau nggak mau nikah Jangan dipaksa-paksa nikah 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 mau ngapain lagi Kakek udah mau mampus Kalau kakek nggak mau nikah Jangan dipaksa-paksa Kalau kakek mau nikah Kita dukung Carikan Kadang dia butuh teman ngobrol Kadang untuk Melempiaskan hajatnya Kita nggak tahu Nanti kalau antum tua Antum merasainya Terakhir Tentang pernikahan Orang-orang kafir Ada pun nikah Orang-orang kafir Di antara mereka Makasah Karena dalam Islam Ketika para sahabat Masuk Islam Dan dulu Merekanya nikah Masih jahiliyah Rasulullah tidak menyuruh Untuk mengulangi apa Pernikahan Jadi pernikahan yang terjadi Di antara mereka Dianggap sah Oleh Nabi SAW Kita kembali Mesen terakhir tentang Pernikahan Orang-orang kafir Kalau orang kafir Menikah Dengan cara mereka Dengan tradisi mereka Dan itu sah Dalam pandangan mereka Kita anggap sah Oleh karena orang-orang Yang masuk Islam Rasulullah tidak tanya Dulu kamu nikah Bagaimana caranya Seperti Goilan Yaitu seorang Yang menikah Lebih dari Empat wanita Istrinya banyak Ketika dia masuk Islam Rasulullah SAW Suruh Tahan empat Namanya Atau sisanya Diceraikan Rasulullah SAW Tidak tanya Kamu nikah bagaimana Ini bagaimana Sehingga Maksud saya Maksud saya Pernikahan mereka Dianggap sah Dalam syariat Islam Kemudian Kalau Salah satunya Masuk Islam Yang Satunya tidak Maka ini Permasalahan Misalnya Sang Lelaki Masuk Islam Sementara Istrinya tetap kafir Istrinya tetap kafir Maka dilihat Istrinya tetap kafir ini Kitabia atau bukan Ahlul kitab atau bukan Kalau istrinya Ternyata Nasraniya atau Yahudia Maka tidak jadi masalah Nikah berlanjut Karena Seorang lelaki Muslim Boleh menikah dengan Wanita yang Non muslim Tetapi Ahlul kitab Tapi kalau istrinya Ternyata Wasaniya Misalnya Buddha atau Hindu Atau yang lainnya Konghucu dan yang lainnya Kemudian Dia tidak mau masuk Islam Ya Maka Harus pisah Harus pisah Ketika dia cerai Harus pisah Maka dia masuk Masa idah Kalau di masa idah tersebut Ya Ternyata Tiga bulan Tersesuai dengan idahnya Atau tiga bulan Atau tiga kali haid Kalau ternyata Dia masuk Islam Di tengah-tengah Masa idah tersebut Maka Tidak ada masalah Tidak ada masalah Saya ulangi Kalau Suami istri Non muslim Kemudian Yang suami masuk Islam Istrinya tidak Maka dilihat Kalau istrinya Yahudi atau Nasraniya Maka tidak ada masalah lanjut Kalau istrinya Selain Yahudi dan Nasrani Maka Harus pisah Kecuali Di masa idah Dia masuk Islam Maka gabung lagi Kalau sebaliknya Istrinya yang masuk Islam Laki-lakinya tidak Maka Harus dipisah langsung Karena wanita muslimah Tidak boleh menikah Dengan lelaki kafir Kecuali di masa idah tersebut Suaminya masuk Islam Maka lanjut lagi Tapi kalau Di masa idah Sampai selesai Suaminya belum masuk Islam Kemudian Yang masuk Islam Setelah masa idah selesai Harus akad nikah baru Paham ya Ini kira-kira Yang apa namanya Terkait dengan Rukun akad nikah Insya Allah kita lanjutkan Pada bahasan berikutnya Tentang masalah mahar Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh